Iya, itu tadi Rudy Andanu, pemirsa kita masih akan coba kembali melihat bagaimana suasana di dalam hotel, di dalam ballroom hotel Arya Duta Tugutani Jakarta Pusat. Tampaknya sesaat lagi acara akan segera dimulai, menurut jadwal acara akan dimulai pada pukul 17 lewat 30 menit. Acara akan berisi bedah buku yang akan dimoderatili oleh Jaya Suprana. Kita akan saksikan bagaimana suasana di dalam ballroom hotel Arya Duta saat ini. Sudah penuh tampaknya pemirsa, semua kursi rata-rata sudah terisi oleh tamu yang hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore kepada seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Kami ucapkan selamat datang di hotel Arya Duta Jakarta. Di kesempatan yang indah sore hari ini, kita semua hadir untuk menjadi saksi sejarah. Sejarah diluncurkannya sebuah buku yang berjudul Manusia Ide. Atas nama tuan rumah penyelenggara acara yaitu Universitas Indonesia dan Kompas Gramedia, saya Cokie Sitohang mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami ingin menyapa yang terhormat Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Para Menteri Kabinet Kerja, Dan juga hadirin yang terhormati yang kami mohon maaf, Tidak dapat kami sebut satu persatu. Ya, Pemirsa, kita akan kembali lagi bergabung dengan rekan Rudy Andanu, yang saat ini sudah bersama salah satu tamu undangan di sana. Rudy, silahkan. Ya, baik Tasya dan juga Pemirsa, saat ini sudah ada Datuk Sri Tahir. Pak Tahir ini, Anda salah satu penulis di buku biografinya Pak Mohtar. Judulnya ini luar biasa, Tanpa Mohtar, Tak Ada Tahir. Seberapa signifikan sebetulnya pengaruh Pak Mohtar terhadap Bapak? Ya, jadi kalau kita melihat Pak Mohtar, harus lihat dari tiga sudut. Sudut pertama adalah, Pak Mohtar adalah umur sudah lanjut. Tapi beliau adalah manusia yang ahead of time. Jadi kalau kita ketemu Pak Mohtar, kita nggak boleh bicara dulu. Karena dulu itu biasanya, berarti hari ini sudah loyo. Tapi Pak Mohtar bicara besok, tahun depan, 10 tahun lagi bagaimana perkembangan ini. Jadi beliau adalah satu initiator, innovator. Beliau bukan mengikuti zaman, beliau menciptakan zaman. Visionary, ini pertama. Kedua, Pak Mohtar adalah orang yang meng-upgrade diri tiap saat. Jadi beliau tahu bahwa tantangan di dunia ini begitu bergeratnya. Jadi beliau memperlengkap diri setiap saat, setiap hari. Dengan segala pengetahuan, segala pengalaman. Maka itulah keluarnya buku Manusia Ide. Saya kira ini adalah contoh yang baik untuk anak-anak muda. Bahwa manusia tidak ada batasnya. Bukan berarti saya sudah sukses sekarang. Tapi Pak Mohtar tidak. Tiap hari beliau terus memperlengkap diri, meng-upgrade diri. Ini menjadi panutan untuk kita semuanya. Ketiga, berkaitan dengan saya ini. Karena saya punya mertua yang begitu super disiplin, maka bagi kita sebagai anak muda atau yang lebih muda, kita tidak bisa berhenti. Padahal saya sudah mau pensiun nih. Kalau tidak ada Pak Mohtar, saya sudah pulang tidur. Tetapi karena ada Pak Mohtar, kita dipacu. Tiap saat kita semaju, mungkin kita tidak bisa terlalu melebih Pak Mohtar, lebih-lebih dekat Pak Mohtar. Tapi kita jauh-jauh mengikuti beliau. Karena beliau adalah suatu contoh yang terbaik, yang diberikan Tuhan kepada saya. Bahwa saya mengikuti jejaknya Pak Mohtar. Artinya sebetulnya kalau misalkan Pak Mohtar sampai sekarang di umur yang sudah sepuh ini, masih bersemangat. Iya, lagi-lagi saya. Pak Tahir mungkin akan merasa sedikit malu sebetulnya kalau pensiun saat ini. Oh iya, saya bukan hanya malu. Saya akan ditertahui oleh Pak Mohtar itu. Jadi saya harus juga mengikuti jejaknya, memperupgrade juga. Meskipun saya tidak bisa sebagus Pak Mohtar, tapi saya akan mengikuti jejaknya. Pak Tahir, terima kasih banyak Pak. Thank you. Ya, itu tadi Datuk Sri Tahir. Dan kita kembali lagi ke Tasya di studio. Silahkan Tasya.